Haleluya, Tuhan sangat baik kepada kita. Kristus telah memberikan sebuah jaminan di kayu salib. Dia memberikan kita sebuah pengharapan yang baru. Kita yang seharusnya mengalami kematian maut. Kita tidak mengalami hidup yang baik. Tetapi karena Kristus telah memberikan sebuah jaminan dalam hidup kita. Setiap kali kita memandang salib, disanalah saya temukan sebuah harapan baru. Sebuah hidup yang kekal Tuhan berikan. Sebuah anugerah kita bisa dapat dipercayakan Tuhan untuk bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ilahi yang luar biasa. Kiranya Tuhan terus bekerja memberkati kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan sanggup dan berdaulat untuk menolong hidup kita. Olehnya hari ini, sebuah anugerah yang terbesar jika kita dapat memberikan kasih kita, pertolongan kita kepada banyak orang. Olehnya saya berdoa kepada kita di manapun kita berada. Mari kita terus menopang, mendukung, membantu suruh-suruh kita, umat Tuhan yang ada di timur. Rumah-rumah Tuhan yang hancur akibat badai angin yang besar dan banjir yang melanda timur. Kita perlu mendorong umat-umat Tuhan di sana untuk tetap teguh, untuk tetap kuat. Dan kita juga perlu berbagi, mendonasikan dana, uang kita untuk membantu gereja-gereja Tuhan yang mengalami reruntuhan akibat badai. Kita tahu hampir beberapa banyak di timur itu rumah Tuhan. Bukanlah rumah yang dibangun secara permanen tapi terbuat dari bambu, ijuk, daun, dan sebagainya. Jadi ketika badai datang, rumah Tuhan hancur berantakan. Inilah tugas kita. Mari kita berbagi. Mari kita tolong untuk membantu umat Tuhan yang rumah-rumah mereka hancur dan bahkan rumah Tuhan. Dan sekiranya kita memiliki berkat yang berlebih, kita mari donasikan berkat, makanan, pakaian kepada mereka. Beberapa berkat sudah kita salurkan dan sahabat-sahabat Tuhan sudah mulai bekerja, melalui obat-obatan, pengobatan gratis. Kiranya Tuhan terus bekerja, memberkati pelayanan kasih kepada semua orang. Bukankah Yesus berkata, kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Kiranya Tuhan yang baik terus memberkati niat kita yang tulus. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan dengan benar, pasti akan menghasilkan hal-hal yang benar dan luar biasa. Tetap berkobar membawa api injil untuk Indonesia. Doakan kami terus untuk melayani Timur NTT. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.